Intro Shalom Jemaat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari selasa dengan judul Pencemaran terhadap Dina Setelah pertemuan Yaakub dengan Esau saudaranya Sepertinya Yaakub telah mendapatkan kedamaian Dimana Alkitab menjelaskan Ketika ia tiba di Shalem Salah satu kota di Sikem Kata Shalem berarti selamat Yang berasal dari kata Shalom Damai Yang menjadi ciri dari perjalanannya Cerita berlanjut dengan kesulitan yang dihadapi Yaakub Di dalam kejadian 34 Ayat 1 dan 2 Pada suatu kali Pergilah Dina Anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yaakub Mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem Anak Hemor orang Hewi Raja negeri itu Lalu Dina itu dilarikannya Dan diperkosanya Di dalam sejarah para nabi Jilid 1 halaman 235 Awal segala sesuatu Yang telah mengakibatkan Peristiwa-peristiwa yang amat mengerikan itu Adalah tindakan anak perempuan Yaakub Yang pergi hendak melihat Anak-anak perempuan negeri itu Dengan demikian telah berani Untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak bertuhan Ia yang mencari kepelisiran Di antara mereka yang tidak takut akan Allah Sedang menempatkan dirinya pada tempat setan Dan sedang mengundang pencobaan-pencobaan Anak perempuan Yaakub Dina Dicemari oleh Sikem Walaupun pada akhirnya Sikem tetap mau bertanggung jawab Untuk tetap menikahi Dina Dan rela untuk menjalani ritual sunat Sementara Simeon dan Lewi Yang adalah umat Tuhan Menggunakan tipu muslihat dan kebohongan Dan siap untuk membunuh Dan menjara Sebagai tanggapan balas dendam terhadap Sikem Yang telah menudai anak mereka Di sisi yang lain Yaakub pun tidak mengatakan apa-apa Saat menerima laporan tentang pencemaran Dina Dan hanya memikirkan tentang perdamaian Dan relasinya dengan penduduk kanaan Apa yang terlihat dari cerita ini Bahwa tidaklah cukup bagi Yaakub Menerima pengampunan dan kedamaian di dalam hidup Tetapi melalui sikapnya Dan sikap anak-anaknya nyata Bahwa perlu ada tindakan pembaruan dalam hidup Dalam merespons akan kasih karunia Tuhan Dan hal ini mengingatkan kita Akan sifat kita sebagai manusia yang sangat rentan Dengan kejahatan Persepakatan jahat Penipuan Kebohongan dan pembunuhan Dan kita juga perlu merespons Angkan kasih karunia Tuhan Dengan tindakan yang nyata Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because We are solafide Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!